Oke guys, jadi ini gue record dadakan ya Jadi kenapa gue record dadakan? Karena gue udah janji ke kalian di episode episode sebelumnya Gue bakalan menunjukkan kalian ini gue nemu diamond guys Wow Jadi gue gak bakalan ambil dulu nih diamond Gue bakalan biarin disini aja dulu Untuk gue lanjut dulu aja di mining Nah ini gue miningnya itu garis lurus dulu Garis lurus kesana Nah gue abis itu garis-garis ke arah ke kiri Sampai satu pink egg abis cewe Oke Dan ini gue menemukan diamond Siap Oke Jadi ini adalah diamond pertama gue di server Head SMP temen-temen Oke Halo braai Balik lagi sama gue Fadil Gertz Dan kali ini kita berada di episode kedua Dari survival head SMP temen-temen Ya Jadi sekarang kita berada di episode kedua Dan gue telah selesai mining Dan video ini di record sepertinya tidak jauh dari episode pertama Ya karena gue abis record-record lagi tuh temen-temen Cuman itu jarak 2 jam mungkin ya 2 jam atau 3 jam gitu gue record karena gue makan dulu Dan ya sekarang kita sedang berada di tempat mining Oke temen-temen Jadi kita berada di gua sekarang Nah gua ini adalah Bukan gua sih Ini adalah galian temen-temen Ini galian yang sangat-sangat jauh sekali dari tempat yang episode pertama Di episode pertama kan ada Revin cuy Ada apa itu Jalan ke bawah gitu Nah Ada yang meninggal cuy Udah amat ada yang meninggal Ada yang meninggal oke Jadi di episode pertama gitu kita masuk di salah satu jurang Dan kita masuk Dan gue itu menggali ke sampai koordinat 11 Dan sampai di koordinat 11 gue mencari diamond dan juga yang lain Jadi di sini kita sedang berada di tempat gue menyimpang gitu kan Jadi asal gue dari sono Nah gue tadi itu ke sono dulu dan menemukan banyak banget item Dan gue ke sono menemukan yang namanya diamond temen-temen Wah mantep gak tuh Nah di sini restore banyak banget cuy Sumpah banyak banget restorenya Dan gue mendapat diamond 6 diamond ya Dan ya kita jadi langsung kembali aja ke tempat awal kita Ke sono cuy Yau banget deh ini Ya Allah gila dah Oke Jadi langsung aja Oke temen-temen Jadi kita sudah sampai atas Di sini kita berada di Apa namanya Yang jurang tadi Yang episode pertama Dan di sini gue udah simpen barang-barang gue Dan ini gue simpen lagi dah Nah kita simpen-simpen ini yang gak perlu gitu kan Ini juga nih Banyak banget nih restorenya cuy Gila Dan ngomong-ngomong disini banyak slam cuy Jadi kita mantep lah pokoknya Bentar diamond kita simpen juga disini aja ya Biar aman Oke Oke jadi Ternyata disini tuh Apa namanya Kalau mati barang kita gak hilang sepertinya guys Tapi bodo amat lah ya Yang penting kita bermain dulu Karena disini tujuannya itu untuk seru-seruan barang temen-temen Dan disini ada member ya yang on Ya oke lah Gak masalah cuy Kita langsung aja sekarang ke atas Tapi kayaknya Ini gue Gimana ya Gue seharusnya tidur dulu Abis itu pagi Abis itu kita cari tempat Gitu kan Kita cari tempat yang bagus gitu Dan mungkin item gue Biarin gue Gue biarin disini dulu Dan gue tutupin ini aja Biar gak ketahuan siapa gitu kan Siapa tau lewat tiba-tiba Nemuin cuy Wah bahaya cuy Bahaya bisa diambil cuy Itu berharga banget Dan gue belum simpen nih koordinat gitu kan Jadi gue bakalan screenshot dulu Dan gue baru Baru bisa jalan ke tempat yang gue cari cuy Oke langsung aja Oke temen-temen Jadi gue sekarang udah ada di atas Dan ngomong-ngomong di atas Kok jarang banget ada mob cuy Ini gak liat mob dari tadi cuy Mob-mob yang Apa Yang berbahaya Mungkin ini gak hard gitu kan Mungkin nanti gue bakalan komen Harus hard gitu Biar keren gitu Biar kita enak juga cuy Cari-cari cuy Woh disitu ada creeper cuy Oke jadi gue memutuskan Untuk tempat tinggal kita Yang baru Yang bukan yang baru sih Untuk tempat tinggal kita Gitu kan Kita bakalan membuat base Jauh dari yang lain Mungkin ya ini Mungkin jauh gitu kan Tapi gue gak jauh Gak tau juga gitu kan Ini jauh apa enggak Ini gue bakalan buat disitu tuh Nah deket bukit tuh Di bawah bukit itu Gue bakalan buat disitu cuy Kenapa disini ya Karena ya ini bagus juga sih Kita bisa ngebuat Ini agak luas areanya Dan Untuk Apa namanya ya Untuk Survival disini Gue bakalan Mengambil Sebuah metode Mengambil sebuah desain Yaitu Kayak kerajaan Tapi bukan kerajaan cuy Oke lah Seperti itu pokoknya Dan ya kita langsung aja Pindahan dari tempat yang disono Yang jauh disono Kesini cuy Ternyata ada mobnya cuy Oke langsung aja Let's go Oke guys Jadi ini adalah Kloter terakhir Dari pemindahan barang Gue ini lagi bawa batu-batu Ini batunya banyak banget nih Di inventory gue nih Nah oke Dan ya kita langsung aja Menuju ke tempat kita Tapi kita ambil ini dulu dah Kita kemasalahnya Nggak ada makanan cuy Nggak ada makanan di base cuy Jadi kita butuh makanan Makanan kita udah habis semuanya Ya karena ini Kita jalannya lumayan jauh juga Dan Ya itu sangat menguras tenaga Sekali gitu Dan kita langsung aja Menuju ke situ Jauh banget dah ya Ya Hmm Kita bakar aja cuy Itu cuy Ini daging kita Bakar cuy Jadi kita Harus jalan lambat cuy Dan ya base kita udah bercahaya disitu Oke mantap Ini adalah base Yang udah gue tetapkan disini Pokoknya lah ya Dan ini gue udah susun rapi Rapi serapi-rapinya Biar ya pokoknya Biar rapi gitu cuy Biar enak dilihat gitu Dan Bentar-bentar Dan ya gue tadi udah jelasin Ya ini gue dapet Mining Dapet mining juga nih Barang-barang nih Episode 2 nih Masih episode 2 udah dapet begini nih Ayo oke Mantep lah Dan sekarang gue perlu makanan cuy Nggak ada makanan Kita harus bakar dulu sepertinya Kita bakar ini aja Kita bakar disini Tentunya Dan kita bakarnya Pakai apa cuy Kita butuh koal Disini koal kalau gak salah Oke kita Nggak ambil semua aja Eh gimana sih Oke ini dulu Situ ambil cuy Abo doaman Gue gak tau cuy Oh gini ya Oke siap Kita ambil secukupnya aja Gue masih belum Hafal kontrolernya cuy Sulit banget cuy Kalau belum hafal cuy Oke jadi Sambil nunggu bakar Ntar sini ada yang on Oke siap gak ada yang on Tadi ada yang on cuy Jadi gue gak bisa tidur Biar pagi gitu kan Menurut gue sih Room sini sangat good cuy Oke jadi ya Selamat pagi dulu ya Selamat beraktifitas kembali Oke kita makan daging dulu Ya jadi untuk episode kedua Kita pindah base cuy Jadi yang awalnya disono Sekarang ada disini Dan kita bakalan review disini Ada apa aja base nya Oh ada creeperan ya sebenernya Oh iya Dan gue ambil Pohon disini satu Untuk membuat chest-chest yang ada Di sebelah situ Nah itu chest nya kan banyak cuy Nah itu gue kehabisan kayu Dan gue ambil kayu disini Satu cuy Kita butuh juga bibit nih Buat nanem cuy Buat makanan Oke Ih gak ada cuy Sulit juga sih disini Untuk mencari makanan Kita agak kesulitan disini guys Oke kita ngebunuh babi dulu Untuk menjadikan babi tersebut Jadi makanan yang lezat Gitu kan Oke Spawn nya cepet cuy Babi nya cuy Kalo kalian gak percaya ya Tuh liat tuh Ada lagi tuh Nah kan ada lagi Cepet dia cuy Bagus nih Dan nanti ini bakalan gue jadiin Ya kalian tunggu aja lah episode nya Biar kalian penasaran gitu kan Ini bagus kok nanti pokoknya ya Kalian tunggu aja gitu kan Ya jadi Episode kedua Cuma pindah base doang cuy Gak ada lagi Cuma nata-nata base Cuma ini cuy Nata ini Oke bagus lah pokoknya Jadi ya mungkin cukup sekian dulu Di video kali ini Jangan lupa like komen Dan tentunya Subscribe channel Fadil ini Fadil official Terselah namanya Bisa semuanya Fadil official Fadil get bisa juga nih Oke Jadi ya mungkin cukup sekian dulu Di video kali ini Kalian jangan lupa like komen Dan subscribe di channel ini Dan jangan lupa untuk Subscribe channel member yang lain Cuy Karena member yang lain Bu ini juga bagus-bagus Dan episode mereka Sudah lebih baik dari gue Temen-temen Oke jadi muka youtube Cukup sekian dulu Di video kali ini Kalian lupa like komen Dan subscribe Sampai jumpa di video Selanjutnya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax